Kesatria berandalan jilid lima. Dikejar, diburumoh ditangkap dan dibunuh. Menghajar habis-habisan enam orang pemecah gunung. Kiai Yam kekelelahan setelah menempuh perjalanan jauh, dia sudah berkelana kemana-mana, hari ini sampailah di sebuah kota kecil di bawah kaki Taisan, karena sudah lapar tidak tertahankan, begitu menemukan sebuah kedai arak kecil, dia segera melangkah masuk. Kedainya benar-benar kecil, hanya ada empat buah meja, salah satu mejanya pinjang lagi dan disandarkan di samping tembok. Kiai Yam ke duduk di samping meja ini, tiga meja lainnya tampak sudah penuh. Kiai Yam keminta seteko arak murahan, sebab kedai ini hanya menjual semacam arak ini saja, sepiring mantau, bapau tidak berisi tapi manis rasanya, sepiring daging kepala babi asin, sepiring kacang tanah, dan dia mulai makan. Dia sudah lapar sekali karena semalaman berjalan di jalan gunung, sebentar saja arak, sayuran, dan mantau sudah habis di lahapnya. Sambil menyandar di tembok kekenyangan sambil menghela nafas, dia bersiap-siap membayar lalu pergi lagi. Saat inilah seorang laki-laki yang bertubuh kekar bagaikan seekor lembu masuk ke dalam kedai arak ini. Matanya menyapu pada empat buah meja yang sudah penuh dengan tamu, keningfa berkerut, mulut bersungut-sungut ingin mundur kembali. Tapi terdengar seseorang memanggilnya dengan suara riang. Littagu. Mungkin orang yang bertubuh kekar ini bernama Littagu. Begitu mendengar panggilan itu dia terkejut cepat-cepat mencari sumber suara. Terlihat olehnya seorang pemuda berumur 27 tahun 28 tahunan sedang duduk dekat tembok, mukanya terlihat kelelahan setelah berjalan jauh, dia mengenakan baju hitam, bermuka jernih bersih, rambutnya diikat di atas kepala, sedang tersenyum dan mengangguk-angguk kepadanya. Keadaan yang tiba-tiba begini membuat dia tidak terpikir siapa orang yang memanggil dia, maka dengan bengong dia berjalan ke meja itu sambil bertanya. Kau yang memanggil? Tapi sebentar saja matanya jadi bersinar, dengan selangkah maju ke depan, dia merentangkan dua lengan yang kekar dengan suara lantang berseru. Ternyata kau Kiei Yamke. Kiei Yamke berdiri, juga merentangkan lengan menyongsong dia. Sebentar saja dua orang ini sudah kencang berpelukan, menggunakan kepalan saling beradu kunggung lawannya, saking senangnya hingga meloncat-loncat dan tertawa, tidak peduli lagi dengan tamu-tamu meja lain yang menyorotkan pandangan aneh pada mereka. Mereka terlalu gembira, bertemu kenalan lama di kampung lain siapa tidak akan terharu dan senang. Apalagi Kiei Yamke yang sedang berkelana orang diri, bisa bertemu teman baik di tempat asing, senangnya bukan main. Kiei Yamke, kau bukan diang ciu? Gimana bisa sampai terdampar ke kampung terpencil seperti ini? Setelah saling duduk, Li Tagu yang merasa gembira, terus memegang sebelah tangan Kiei Yamke. Kiei Yamke juga erat-erat memegang tangan Li Tagu. Dengan tertawa berkata, Yang ciu memang ramai, tapi lama-kelamaan juga jenuh, maka aku keluar untuk jalan-jalan. Tidak disangka bisa bertemu denganmu di kota kecil di kaki Taisan ini, sungguh aku senang sekali. Lalu menyambung lagi. Selama ini bagaimana kabarmu? Kenapa bisa di tempat ini seingatku waktu aku meninggalkan ibu kota kau masih di sana? Sambil tertawarnya Li Tagu berujar, Ingatanmu baik sekali, setelah kau meninggalkan ibu kota, kelompok temanku juga terpencar. Aku seorang diri di ibu kota juga tidak kerasan, tidak bisa kemana-mana. Akhirnya aku memutuskan untuk balik ke kampung halaman, kota kecil ini adalah kampung halamanku. Sudah lama sekali aku tinggal di sini, semua baik-baik saja, makanan sehari-hari sih tidak kurang, tapi tidak bisa dibandingkan dengan yang ciu kota besar begitu. Masih ingat tidak, ketika kita beramai-ramai berkumpul di atas jembatan gantung kie yang keamat kelembira memandang rupa kasar tapi penuh bersahaja ini. Sorotan Matli Tagu segera cerah, dia menepuk pahanya berkata, Tentu, tidak akan lupa, saat itu, gerombolan kita anak muda berkumpul di tengah kota besar, minum-minum sambil bernyanyi-nyanyi, kita melakukan dengan suka-suka, tidak berpura-pura, tidak perlu menutup-nutupi, kita bebas menjunjung kesatriaan dan keadilan, bebas dan merdeka, senang luar biasa. Tiba-tiba matanya menjadi redup, dengan suara rendah berkata, Tapi sejak kau pergi, teman-teman yang lain pun terpencar, aku balik lagi ke tempat ini, aku merasa kesal sekali, sering terkenang masa-masa bahagia dulu. Sorotan Matukye Yamke pun agak bimbang. Dia menepuk-nepuk bahuli Tagu berkata, Tagu, bukankah kita sudah bertemu lagi? Ayo, kita minum sepuasnya. Mat selitagu menjadi cerah kembali, dengan senang berkata, Betul, harus minum sepuasnya. Minum sepuasnya karena hari ini aku gembira sekali. Maka mereka menyuruh pelayan kedai menyiapkan lagi sayur dan arak. Mereka berdua juga tidak menggunakan cawan tapi diganti dengan mangkuk besar. Kelakuan dulu yang bebas, terus terang dan belak-belakan itu muncul lagi. Kau semangkuk, aku emangkuk minum sampai tujuh sampai delapan mangkuk. Tagu, beberapa tahun ini kau usaha apa setelah minum lumayan banyak? Kie Yamke memandang muka memerah Tagu mulai bertanya. Orang seperti aku ini bisa usaha apa? Masih tetap yang aku bisa, yaitu membuka tempat perjudian kecil-kecilan untuk mencari sesuap nasi. Belum habis Tagu berkata, Kie Yamke menyela, sama, aku di yang ciu juga membuka beberapa tempat perjudian untuk hidup. Li Tagu tertawa senang, katanya. Kau lebih hebat, masalah ini aku sudah tahu, mengandalkan kepandayanmu, mau berusaha apapun tidak sulit, tidak usah memandang pentingnya harta kekayaan. Kie Yamke tertawa getir, berkata, Tagu, sekarang aku baru merasa pentingnya uang sambil membelalakan maceli Tagu bertanya, Yamke, bagaimana ceritanya? Dengan tertawa kikup Kie Yamke berkata, sebab sekarang aku hanya memiliki uang dua cil saja. Tapi harus pergi ke banyak tempat, kalau sampai kehabisan uang, bukankah harus kelaparan dan tidur di impertoko? Yamke, bukankah dari dulu kita sahabat yang amat akrab, kata Li Tagu sambil tertawa lepas. Betul, akrab sampai boleh berkorban untuk membelalah sahabat angkuk Kie Yamke. Beres. Li Tagu antusias berkata, kita sahabat akrab, kalau sahabat harus saling membantu. Yamke, bagaimanapun aku akan membantumu. Jangan cemas dengan masalah keuangan. Aoi. Kita minum tiga mangkuk lagi dia mengangkat mangkuk mengajak minum. Kie Yamke pun orang yang berjiwa terbuka dan lapang dada. Dia juga mengangkat mangkuk, arak diminum sampai habis diteguknya, dua orang itu minum tiga mangkuk lagi berturut-turut. Setelah tiga mangkuk, keduanya sudah agak mabuk, di bawah ajakan Li Tagu. Kie Yamke memutuskan tinggal beberapa hari di kota kecil ini. Li Tagu membayarkan bonbon makan minum, saling merangkul meninggalkan kedai minum itu. Rumah Li Tagu di utara kota kecil ini, rumah tembok yang terpisah, lumayan kokoh. Di depan rumah ada halaman yang berpagar tembok pula. Li Tagu belum berkeluarga, masih hidup seorang diri, orang tuanya sudah meninggal, jadi tidak ada beban, tidak ada kungkungan hidupnya lumayan nyaman. Li Tagu mengajak Kie Yamke duduk di tengah rumah, dia juga duduk di atas sebuah bangku, memandang Kie Yamke, tiba-tiba dia bertanya. Yamke, kau punya masalah? Tampaknya Li Tagu orangnya serampangan, tapi hatinya teliti, dia sudah melihat dari muka Kie Yamke yang lelah dan kusut itu, tentu ada apa-apanya. Kie Yamke pun tidak merahasiakan pada Li Tagu, hanya tadi tidak leluasa berbicara dalam kedai arak, melihat dia bertanya, maka tidak segan-segan lagi dia mengangguk-angguk. Betul, betul bermasalah. Tagu, bukan aku tidak percaya padamu. Li Tagu memotong perkataan Kie Yamke, Yamke, kalau keberatan jangan diceritakan. Tagu, aku membunuh orang di Yang Chiu Kie Yamke terus terang berkata, sebab itu, aku terpaksa meninggalkan Yang Chiu. Li Tagu tampak maklum, katanya. Menurut adatmu, orang yang kau bantai pasti amat jahat dan kurang ajar. Kie Yamke menghela nafas panjang, lalu menceritakan, dia membantai Yokun Liu Yamyo dan malam-malam masuk ke rumah orang terkaya di Yang Chiu yang bernama Kian Jitsan, membunuh anak tunggalnya Kianta yang mengakibatkan terbunuhnya kekasih dia, Xiao Ih. Dari semula sampai terakhir dia membeber pada Li Tagu. Akhirnya dengan tertawa getir dia berkata, sekarang aku adalah seorang pembunuh. Tentu pihak yang berwajib telah menempelkan poster di mana-mana, dan menggambar mukaku untuk menangkap aku. Li Tagu dengan tenang mendengar cerita Kie Yamke, lalu memukul pahanya dengan suara tegas berkata, sungguh puas. Jahanam itu patut dibantai. Kalau jatuh padaku pasti aku pun akan melakukan hal yang serupa. Yamke, kau tenang saja diam di sini, di sini tempat terpencil, orangnya sedikit, yang berwajib tidak akan sampai kemari, tidak akan ada bahaya. Tunggu setelah masalah ini meredah, yang berwajib tidak lagi gencar menangkap dirimu, waktu itu terserah kau mau di sini atau mau pergi, begitu saja. Dengan amat berterima kasih Kie Yamke berkata, Agu, aku tidak mau kau terseret masalah ini sambil membelalakan matseli Tagu berkata. Jangan bicarakan soal terseret tidak terseret. Kita kan teman akrab. Sudah cukup, jangan bicara lagi, kalau diteruskan sama dengan tidak menganggap aku sebagai teman baik, teman akrab lagi. Kie Yamke dari kalangan berandalan, mengerti sekali orang-orang gembel lebih mengutamakan rasa setia kawan. Hidup mati dianggap masalah ringan, kalau dia berkata lagi, itu sama dengan tidak menganggap dia teman baik, teman akrab, maka dengan cerah dan segar dia berkata. Kalau begitu aku tidak sungkan-sungkan lagi numpang tinggal di sini. Li Tagu baru senang dan tertawa lepas. Ini baru teman baikku, teman akrabku lalu dia berkata lagi, Yamke, nanti aku akan membawa teman-temanku untuk dikenalkan padamu supaya ramai dan meriah. Dengan senang hati Kie Yamke berkata, baik, aku juga ingin berkenalan dengan mereka. Li Tagu orang yang tidak sabaran, dia segera berdiri dan berkata, kau duduk-duduk dulu, aku pergi beritahu anak-anak tutup setengah hari tempat perjudian itu. Siapkan makanan dan arak, kita bergembira Ria nanti. Selesai berkata orangnya pun sudah keluar, seperti angin sekejap saja sudah tidak kelihatan lagi. Masih tetap seperti dulu, ceroboh, tidak sabaran tapi menyenangkan. Kie Yamke memandang sampai Li Tagu menghilang di kejauhan, lalu bergumam sendiri. Duduk sendiri di dalam rumah, pikiran Kie Yamke datang bergelombang, terpikir masalah yang timbul dalam waktu dekat ini bagaikan bermimpi buruk. Siawih, Siawih dia memanggil dalam, hati, depan. Metu samar-samar muncul bayangan Siawih Mg malu-malu, sepasang mata memendam perasaan, ayu, dan molek, hatinya merasa amat pedih dan sakit. Siawih demi dia tidak terancam oleh Li Yammyo, memilih mengorbankan dirinya. Memang dia telah membantai Li Yammyo juga telah membunuh Kianta dengan tangan sendiri, tapi tetap tidak bisa membuat Siawih hidup kembali. Dan sesudah bisa membalaskan dendam untuknya, sebuah percintaan selesai sudah. Sebenarnya bukan selesai tapi dipendam dalam hati yang paling dalam. Siawih telah meninggal, Kianta pun dibunuh. Yang Chiu, sudah tidak ada yang perlu dia rindukan lagi. Sebenarnya dia pun tidak mungkin tinggal di Yang Chiu lagi, kalau tidak dia bisa ditangkap, terpaksa dia angkat kaki meninggalkan Yang Chiu yang ramai dan meriah, juga meninggalkan saudara baiknya di alam baka seperti Lupau, Siawih dan lain-lain, pergi mengembara. Tapi di manakah dia bisa tinggal? Terpikir sampai di sini, dia menghela nafas panjang. Memang dia bisa tinggal di sini untuk beberapa waktu. Tapi nanti, dia tidak berani berpikir lagi, dia tidak tahu di mana dia harus tinggal dan hidup. Dunia memang besar, tapi dia merasa bimbang tidak ada pegangan. Dalam keadaan bingung, dia berdiri sambil berjalan ke halaman luar. Halaman sepi hanya dia seorang yang berdiri. Tangannya di balik tubuh menerawang ke langit biru. Tiba-tiba dia menunduk memandang pagar yang setinggi setengah tubuh itu dengan tenang berkata. Teman di luar pagar, berdirilah, berjongkok terus nanti kaki bisa kesemutan, kalau bertarung akan rugi sendiri. Segera terdengar suara tertawa yang riuh dari balik pagar, bersamaan dengan suara itu, muncul enam orang yang mengenakan jubah kuning berambut merah, tinggi besar seperti tawar besi setengah tiang. Setiap orang memegang kampak besar, terpisah berdiri di dua sisi luar pagar, dua belas sorotan metu yang tajam itu semua terkumpul di tubuh Kie Yamke. Postur tubuh Kie Yamke yang tinggi tegap hanya mencapai pundak mereka saja, bisa dibayangkan tinggi besarnya mereka. Metu Kie Yamke menyapu sekali pada enam orang raksasa ini, seraya berkata. Kaisan Liokteng, coh bersaudara, enam orang penghancur gunung. Emang orang itu dengan riuh menjawab. Betul, itu kami bersaudara suaranya keras bagaikan geledek. Lalu enam orang besar ini berbareng mengayunkan kampaknya. Pagar pendek yang menghadang mereka bagaikan terbuat dari kertas, runtuh semua. Sekali melangkah enam orang itu sudah masuk ke dalam halaman, berdiri mengelilingi Kie Yamke. Diam-diam Kie Yamke terkejut, tapi matanya tidak dikedipkan. Kaisan Liokteng, coh bersaudara sangat tersohor di dunia persilatan. Mereka menggemparkan daerah Taihangsan, dengan kebesaran namanya, tidak ada orang berani berbuat macam-macam pada mereka. Adapun lurutan enam bersaudara itu adalah. Kaisan Pelekhu, kampak halilintar pemecah gunung, coh liong. Kaisan Sinlekhu, kampak sakti pemecah gunung, coh jiu. Kaisan Litehehu, kampak pemecah gunung pembongkar tanah, coh hou. Kaisan Senintianhu, kampak pemecah gunung penggetar langit, coh pa. Kaisan Polonghu, kampak pemecah gunung pembuyar gelombang, coh sai. Kaisan Coan Hanghu, kampak pemecah gunung penahan angin puyuh, coh long. Enam bersaudara ini karena postur tubuhnya tinggi besar, tenaganya luar biasa, sangat berbeda dengan orang pada umumnya. Mereka juga tidak diketahui berguru pada siapa, dan dari aliran mana, setiap orangnya menggunakan kampak yang berat sekali. Satu seri jurus kampak kaisan karena tenaga besar sekali tampak cukup memecah gunung, membelah tanah, buas tidak tertahankan, orang-orang tidak berani mengusik mereka. Enam bersaudara ini secara khusus berlatih bersama jurus kampak kaisan liok teng kekuatannya sangat dasyat, siapapun yang menantang pasti hancur lebur. Pernah satu kali, enam orang itu bersama-sama memecah bukit. Betul saja, puncak bukitnya sampai yambles bermeter. Meter dalamnya, membuat orang-orang yang melihat tercengang sampai tidak percaya dengan kenyataan yang terjadi di depan mata. Sejak itulah enam bersaudara mendapat gelar kaisan liok teng. Saudara paling sulung dari kaisan liok teng coh liong bersuara bagaikan suara goda memukul, katanya. Kau kiai am ke. Di yang ciu yang membunuh anak tunggal orang terkaya itu. Kiai am ke tetap tenang di belakang, dengan asal-asalan berkata. Betul itu aku. Suara coh pa yang menggetarkan gunung, dengan lantang berkata. Tidak disangka kau sangat berani. Di depan kami berenam sedikit pun tidak gemetar. Dengan alis mengangkat kiai am ke berkata. Kita sama-sama manusia, bukan setan bukan iblis, apa yang perlu ditakuti? Cohlong bagaikan angin puyuh dengan suara kasar dan cepat berkata. Apa kau tidak takut mati kiai am ke mengangkat bau? Lebih baik susah hidup daripada mati, siapa yang mau. Mati, tentu kalian pun tidak mau bukan? Kalau hal mati itu susah dikata, paling sedikit aku tidak ingin mati juga tidak takut mati. Cohjio dengan aksi berkata. Peduli kau mau tidak mau mati, takut atau tidak takut mati, hari ini kau pasti mati. Kiai am ke berkata. Betulkah? Tetapi kenapa? Aku yang rendah percaya belum pernah kenal kalian, belum pernah berlemu, apalagi ada perselisihan, bukan? Dengan keras Cohjio berkata. Karena kau telah membunuh Kianta, orang tuanya Kian Jitsan memberi hadiah 50 ribu tel perak, bersumpah ingin mengambil kepalamu. Kami bersaudara demi uang perak yang berkilau-kilau sudah pasti mau membunuh kau, memenggal kepalamu untuk ditukar dengan uang. Ternyata demi membalas dendam anaknya, dari hadiah dari 30 ribu tel sudah dinaikan menjadi 50 ribu tel, untuk membujuk orang-orang bulim kalau ingin mendapatkan hadiah ini harus mengejar dan menangkap Kiai am ke. Jurusnya memang ampuh, Kai San Liok Teng Cohh bersaudara tidak sayang jauh-jauh dari Tai Hang San mengejar dan mencari sampai ke sini. Sebab setelah membantai Kianta, Kiai am ke malam itu juga meninggalkan Yang Chiu, sama sekali tidak mengetahui Kian Jitsan tidak sayang uangnya. Berani membeli kepala Kiai am ke dengan harga semahal itu, mendengar dari mulut Chiu Hou, hatinya menjadi resah, dia berpikir, mulai sekarang, kelihatannya kehidupanku tidak akan tenteram lagi seumur hidup mukanya pura-pura tenang berkata. Tidak disangka kepalaku begitu berharga, lebih tidak disangka lagi kalian bernam yang menyandang nama besar, demi 50 ribu tel perak, mau dibujuk oleh Kian Jitsan yang hina itu untuk membunuh orang seprofesi, amat disayangkan dan amat menyedihkan. Chau sai seperti singa menggaur dengan keras berkata, Kiai am ke, kalau kau mengerti baik-baiklah. Menyerahkan diri, kalau tidak, dengan jurus kampak liok. Teng dijamin kepalamu akan berpisah dengan tubuhmu Kiai am ke tersenyum, dengan acuh berkata. Kalian bernam terlalu banyak bicara, kenapa belum juga segera mengambil kepalaku? Chau bersaudara sama-sama memekai keras, seperti langit mau runtuh, bumi mau terbelah, bergerak serempak. Sama-sama mengangkat kampak bergaya akan memecah gunung membelah batu. Gerakan keenam bersaudara ini membuat Kiai am ke tidak bisa berkutik, jangankan bertarung, melihat keadaannya saja orang yang agak gentar sudah terkencing-kencing lemas di tempat. Gaya Chau bersaudara mengangkat kampak, persis enam orang jenderal utusan dewa turun ke bumi, sangat menakutkan. Jangan melihat Kiai am ke santai-santai saja, sebenarnya sekujur tubuhnya, dari atas ke bawah, sudah mendapatkan tekanan yang amat sangat, terus datang menghampiri dirinya. Kiai am ke mengeluarkan mister liang tianci yang hitam mengkilap. Saat itu pula Chau bersaudara menghantamkan satu ayunan kampak yang akan membuat bumi dan langit berubah warna, jurusnya adalah Pangu Kailian T.E, Pangu Membelah Bumi dan Langit. Jurus Liok Tengkai San adalah jurus kampak yang paling dasyat. Sejak Chau bersaudara terjun ke dunia persilatan, ini kali keduanya mereka memakai jurus Pangu Kailian T.E, yang pertama ketika melawan Kim Kong Taisu. Kim Kong Taisu mirip dengan Chau bersaudara, romannya beringas dan bertubuh tinggi besar persis sebuah patung yang kokoh. Kepandainya kabarnya hanya sedikit di bawah dari Hang Tiang Siaw Lim Sie. Telapak Tai Panji, Telunjuk Kim Kong, Kepalan Sakti 100 Langkah, dan lain-lain keahlian langkah Siaw Lim Sie, sudah dilatihnya dengan sempurna. Tapi saat bentrok dengan Chau bersaudara ini, menghadapi Pangu Kailian T.E yang dimainkan bersama ini. Kim Kong Taisu berhasil dibelah menjadi sembilan potong, langsung mati di tempat itu juga, dengan ini terlihat betapa hebatnya jurus Pangu Kailian T.E ini. Tokoh No 2 Siaw Lim Sie, Kim Kong Taisu saja tidak kuat menahan jurus Pangu Kailian T.E ini, tapi Kye Yam Ke sama sekali tidak menghindar, pun tidak menepi. Mistar Hitam mengkilap membuat sebuah lingkaran sinar hitam, menyongsong enam buah kampak yang datang menghantam kepalanya. Hanya dengan mistar yang pendek dan enteng, menahan enam buah kampak pembelah bumi yang beratnya ratusan kati, persis bagaikan tengpi tengce, lengan belalang menahan kendaraan, kalau bukan Kye Yam Ke memang mau mencari mati, pasti Kye Yam Ke sudah gila. Timbul kejadian aneh, Kim Kong Taisu dari Siaw Lim Sie, seorang pengawal Buddha yang hebat kepandainya, tidak mampu menahan pukulan Pangu Kailian T.E tapi Kye Yam Ke secara ajaib dan luar dugaan berhasil menahan. Enam buah kampak besar secara paksa dapat ditahan dan dikurung oleh Kye Yam Ke, sedikit pun tidak dapat dihantamkan. Kalau bukan dihadapi oleh mereka enam orang bersaudara, sampai mati pun tidak ada yang percaya, sebuah mistar kecil dapat mengurai ayunan enam buah kampak besar bahkan terhadap jurus kampak Pangu Kailian T.E. Coh bersaudara yang mengayunkan kampaknya, melihat Kye Yam Ke tidak tahu diri berani menantang dengan mistarnya yang kecil, muka mereka terlihat berseri-seri, mereka yakin Kye Yam Ke pasti tidak akan bisa lolos. Ketika terdengar dua macam logam beradu, enam kampak bagaikan menghantam tembok besi, lengan mereka semua tergetar hingga kesemutan. Mereka seakan melihat hantu saja, tawanya membeku, mukanya segera berganti dengan rasa tercengang dan terkejut. Anak muda yang penampilan biasa-biasa saja ternyata bisa mengungguli Kim Kong Taesu dari Xiao Lim Si Ye, malah dengan enteng saja menahan jurus yang mematikan ini. Enam orang bersaudara ini membelakan mati yang sebesar kelengkeng, dengan perasaan takjub memandang Kye Yam Ke yang lebih pendek dari mereka itu. Sebenarnya Kye Yam Ke pun ragu-ragu, apa dia sanggup menahan jurus panggu Ketian Te yang dasyat tiada tandingannya ini tapi apa boleh buat, jurus yang dikeluarkan mereka sudah menutup semua jalan mundurnya, menghindar pun sudah terlambat, dalam keadaan yang gawat, demi mencari kehidupan dalam bahaya, Kye Yam Ke terpaksa dia menahan dengan mistarnya. Memang dia bisa bertahan, tapi sebelah lengannya tergetar hingga terasa sakit dan kaku, darah di dalam gada seperti bergolak, dia mengambil nafas panjang, memaksakan diri bertahan terus. Kepahitan ini hanya bisa ditelan sendiri olehnya. Coh bersaudara tidak mau sudah begitu saja, mereka menambah tekanan pada kampak mereka. Kye Yam Ke bertambah payah, bagaikan menopang sebuah gunung besar, keringat sebesar kacang kedelai sudah bercucuran di dadanya. Kalau Coh bersaudara terus menambah tenaganya, pertahanan Kye Yam Ke pasti akan runtuh. Ini adalah pertarungan yang amat besar perbedaannya, keringat Kye Yam Ke sudah bercucuran, terus menetes ke bawah. Kye Yam Ke kami bersaudara terlalu meremehkanmu, jurus mauti yang tidak sanggup ditahan oleh Kim Kong Taesu dari Siao Lim Si Ye, ternyata kau sanggup menahannya. Tapi kau tetap harus mampus Coh Leong bersaudara seperti geledek. Kita lihat, dia masih sanggup bertahan berapa lama lagi Coh Leong bersaudara bagai rubah. Ini hanya masalah waktu, cepat atau lambat 50 ribu tel yang berkilau-kilau pasti menjadi milik kita Coh Paganas seperti macan tutul kelaparan. Kye Yam Ke terimalah nasibmu, relakanlah demi tujuan kami Coh Jio berkata dengan jujur kami akan mengakhirimu di sini. Karena kau sanggup menahan jurus panggu kaitian TE kami, matipun kau tidak perlu menyesal, paling tidak. Kau lebih hebat dari Kim Kong Taesu dari Siao Lim Si Ye Chow Ho seperti macan mengaun. Kau orang pertama yang sanggup menahan jurus liok tengkuteng, enam orang berkumpul di puncak, Coh Sai terus mengaun. Sesudah enam orang itu masing-masing selesai bicara, keringat Kye Yam Ke mengucur terus, muka pun memerah. Detik setelah mereka berenam selesai bicara, Kye Yam Ke seperti sudah mendapat jalan, tiba-tiba dia memekik keras, rupanya dia sudah tidak mau bertahan lagi, tubuhnya segera memendek ke bawah. Enam kampak besar Coh bersaudara pun mengikuti gerakannya, turun menghantam. Kali ini Kye Yam Ke seperti sulit lolos dari nasib tubuhnya dihantam kampak. Muka Coh bersaudara serentak berseri. Enam kampak serempak menghantam tubuh Kye Yam Ke yang sudah berjongkok di tanah, tapi tubuh Kye Yam Ke secepat kilat tiba-tiba bergulung bagaikan sebuah bola. Saat enam kampak sudah mendekat ke tubuhnya, dengan lebih cepat sedikit dia bergelinding dari celah-celah kampak itu menuju arah Coh Long dan Coh Sai. Enam kampak tajam itu bersama-sama menghantam, menimbulkan suara yang menakutkan, bumi seperti terbelah, debu berterbangan, dalam waktu yang bersamaan terdengar jeritan berturut-turut yang memekikan telinga dari Coh Sai dan Coh Long. Tubuh mereka oleng ke samping dan roboh BNGCG, BNGGG mengikuti suara terlempar mereka terduduk di tanah, ketika itu sebuah bayangan hitam melejik dan menggelinding keluar. Hantaman enam kampak Coh bersaudara ini betul-betul mengerikan, di mana mulut kampak menghantam tanah, segera muncul enam buah celah retak yang dalam dan panjang, kalau tubuh Kye Yam Ke yang terhantam, pasti terpotong jadi tujuh sampai delapan bagian. Untung, dia dengan cerdik bisa menghindar dan dapat lolos dari tekanan mereka. Kepala Kye Yam Ke masih bercucuran keringat. Tapi dia sudah berdiri di belakang Coh Sai dan Coh Long sedang menyeka keringatnya. Coh Sai dan Coh Long tidak bisa berdiri, paha mereka berlumuran darah. Antara paha dan betis mereka tersapu putus dan remuk oleh mistar, saat ketika Kye Yam Ke menggelinding ke arah mereka. Betul Kye Yam Ke sudah terlepas dari bahaya. Tapi ketika sorot matanya melihat ke tempat di mana dia berdiri tadi, diam-diam hatinya menciut, mukanya pun berubah, dia menghela nafas dalam-dalam. Kye Yam Ke memandangi enam orang yang berdiri dengan mendesak, katanya. Teman, bawa pergi saudara kalian yang terluka. Persoalan ini kita hentikan sampai di sini saja, bagaimana? Empat orang yang tidak terluka sama-sama terkejut dan bengong, memandang dia seperti seorang siluman. Mereka masih belum percaya Kye Yam Ke dapat menghindar dengan tidak kurang sesuatu apa terhadap serangan mereka bersama. Tapi kenyataan yang ada di depan mata, mereka tidak bisa tidak harus percaya. Coh Long bagaikan naga melengking, bersuara. Kye Yam Ke, kalau hari ini kami tidak bisa membunuhmu, bagaimana kami dapat melanglang buana di sungai telaga nanti? Perkataan pun belum selesai, sebuah kampak bagaikan halilintar dengan cepat dibabatkan, menyabet pinggang Kye Yam Ke. Kampak Coh Jio pun ikut menyabet kepala Kye Yam Ke. Kampak Coh Hong diayunkan miring membabat dada Kye Yam Ke. Sedangkan kampak Coh Patrayun menyabet punggung Kye Yam Ke. Empat orang itu masing-masing menghantam satu sabetan, sebentar saja Kye Yam Ke dikurung rapat lagi di tempatnya. Tapi Kye Yam Ke memang hebat, entah dengan kera apa seperti siput berputar, sudah tidak ada mampu berkelit secepatnya dari sambaran Coh Leong ke arah pinggangnya. Mister dipukulkan CRI NGG mengenai mulut kampaknya Coh Jio. Kampaknya pun sontak sebagian, dan kampak besar ini pun terlontar ke atas. Dalam waktu bersamaan, satu kaki Kye Yam Ke menyepak gagang kampak Coh Hong, Mister dari atas ke bawah membuat feeling karan. Saat kampak Coh Patrayun mengenai pundak dan punggungnya, Mister hanya lebih cepat sedikit menggores pergelangan lawannya. Coh Patrayun merasa tangan yang memegang kampak menjadi kaku dan kampaknya terlepas. Mulut kampak yang menempel dengan dibahu tergelincir ke tanah, menancap dalam ke tanah dan hanya menyisakan gagangnya saja. Hanya sekejap metuk Ye Yam Ke dengan ajaib udah mengurai serangan yang dasyat dari empat orang Coh bersaudara dan meluke Coh Pa. Jurus dan gaya yang menakjubkan ini membuat Coh Leong dan lainnya berhenti tanpa sadar, tidak berani menggempur lagi. Tiga orang dari enam sudah terluka, dihitung orang dan kekuatannya sudah hilang setengah. Tadi enam orang bersatu saja tidak sanggup melukai Kye Yam Ke, kalau sekarang memaksa bertarung lagi, sama dengan mencari mati. Sambil menanggung malu Coh Leong berniat untuk mundur. Teman-teman coba dengar perkataan Chai He, berdasarkan kedudukan dan nama besar kalian di sungai Telaga, apa artinya demi uang 50 ribu tel perak tapi nama kalian tercoreng? Kalian pergilah saat ini Kye Yam Ke dengan tenang memandang Coh Leong dan lainnya yang masih tidak bisa menentukan tindakannya. Seumur hidup mereka baru pertama kali ini mereka menghadapi orang yang hebat seperti ini. Juga pertama kali bertarung mengalami kekalahan, dalam hati timbul perasaan ngeri dan takut. Enam bersaudara itu saling pandang, saling memahami isi hati sendiri. Dari isyarat mati sudah saling paham. Maka Coh Leong angkat bicara. Kye Yam Ke kau hebat, sampai kami enam bersaudara harus menerima kekalahan. Boleh tahu siapa gurumu, dan dari aliran mana? Dari pembicaraan Coh Leong, Kye Yam Ke sudah bisa menangkap maksud mereka akan mundur. Tapi tidak enak langsung angkat kaki jadi bertanya dulu asal usul dan gurunya, agar pantas untuk mundur, maka dengan tertawa asal dia berkata. Teman-teman aku berasal dari kalangan berandalan di kota Yang Chiu, belakangan puluhan tahun bergumul di ibu kota. Lalu kembali lagi ke Yang Chiu, sebelum kalian mengejar aku, tentu sudah menyelidiki dulu dengan baik. Aku tidak perlu lagi bercerita, soal guru, maaf, aku tidak bisa memberitahu kalian. Air muka Coh Leong berubah-robah, dengan tertawa payah dia buka suara. Anda orang hebat yang tidak mau menampakkan diri, kami bersaudara menerima kekalahan di bawah tanganmu, jalan masih panjang pada suatu hari kita bertemu pula. Selesai berkata dia menyuruh Coh Jio dan Coh Ho masing-masing memapah satu orang, lalu pergi dengan cepat. Kiai Yamke tidak berkata apa-apa, berdiri diam sampai tidak tampak bayangan mereka lagi, dia masih berdiri di situ tidak bergerak, seperti sedang memikirkan sesuatu. Litagu membawa beberapa orang temannya dan kembali dengan gembira, masih jauh dia melihat Kiai Yamke berdiri sudah memekik-mekik Yamke. Kiai Yamke terbangun dari melamun, melihat muka dan diri Litagu yang mekar dan jujur, diam-diam dia mengambil suatu keputusan, dia tersenyum memanggil Litagu dan kawan-kawannya yang datang mendekat. Begitu masuk halaman Litagu sudah tidak ibar dengan keras berkata pada Kiai Yamke. Kiai Yamke ini teman-temanku satu per satu diperkenalkan pada Kiai Yamke dan keempat orang itu masing-masing membawa bungkusan makanan dan setekau arak. Litagu tergesa-gesa menarik lengan baju Kiai Yamke dengan keras dan berkata, Ada daging, ada arak, kita harus minum sepuasnya Yamke dia segera masuk ke dalam. Baru beberapa langkah berjalan, dia melihat di depannya seperti jurang saja, cepat-cepat dia berhenti. Dengan bingung dia berbalik muka dan bertanya dengan cepat. Yamke ada apa ini? Apa ada orang menguntik dan mencarimu sampai kemari? Kiai Yamke memandang tanah di halaman yang pecah-pecah dan tenggelam itu dengan tenang dia mengangguk. Betul tadi ada orang yang mencariku kemari, tapi semua sudah pergi lagi. Dengan amat khawatir Litagu bertanya, siapa saja mereka? Kaisan Lioktengcoh bersaudara Kiai Yamke berkata sambil mengerutkan alis. Dia mengerutkan alis sambil berpikir akan ada banyak orang yang mencarinya sampai kemari. Begitu mendengar, air muka Litagu berubah. Cepat-cepat bertanya. Coh bersaudara yang meraja lelada Taihangsan itu Kiai Yamke mengangguk. Tiba-tiba Litagu merasa gembira memegang satu lengan Kiai Yamke berkata. Yamke katanya Coh bersaudara sangat hebat, mereka punya kampak tajam yang mampu membelah gunung, memecah batu, kalau bisa dipukul mundur olehmu seorang, malah ada yang sampai cedera segala, berarti kau sangat hebat, aku sangat gembira. Litagu sudah melihat noda darah di tanah, maka dia tahu ada orang yang cedera. Empat orang teman-teman Litagu mendengar Kiai Yamke seorang diri sanggup memukul mundur enam orang Coh bersaudara, semua menjadi kagum padanya. Kiai Yamke melihat Litagu amat antusias dan polos, hatinya terharu, dia juga membalas memegang kencang-kencang lengan Litagu. Selanjutnya Litagu bertanya. Yamke, apa mereka datang mencarimu demi uang hadiah dari yang berwajib? Kiai Yamke mengeleng-gelengkan kepala. Bukan, uang dari ia yang berwajib hanya sedikit. Mereka tertarik, tapi demi lima puluh ribu perak dari Kian Jitsan, mereka kemari ingin mengambil kepalaku. Keji sekali, mereka sama sekali tidak peduli rasa setia kawan dunia persilatan. Litagu marah dan memekik-mekik, kenapa kau tidak bunuh saja mereka semua? Kiai Yamke mengeluh, sebelah tangannya ditumpangkan di atas pundak Litagu berucap. Kalau sudah dibunuh bagaimana? Perbuatan ini tidak bisa menyelesaikan semua masalah, hanya akan menambah dosa saja. Kalau dugaanku tidak salah, akan ada orang demi lima puluh ribu tel perak, datang kemari mau mengambil kepalaku lagi. Sambil membelalakan matelitagu berkata, Yamke, jangan terlalu khawatir, orang-orang yang tergiru oleh upah lima puluh ribu tel itu kalau datang lagi mencari masalah aku belah saja menjadi dua potong. Kiai Yamke terharu, berkata, Tagu, ini yang disebut Lai Chiaput San, San Chiaput Lai, yang datang tidak baik, yang baik tidak datang, yang akan datang mencari kemari pasti bukan orang lemah, apalagi aku telah mengalahkan coh bersaudara, jika kabar ini sampai tersiar luas ke sungai telaga yang datang ke sini pasti yang lebih kuat lagi, Tentu tokoh-tokoh yang sulit diatasi, Tagu aku tidak mau kau terlibat, aku mau segera pergi dari sini. Litagu terkejut, meloncat dan memekik. Yamke ini sama dengan tidak menganggap aku teman. Dengan menepuk-nepuk bahu Litagu dengan enteng kie Yamke berkata, Tagu, justru kaulah teman baikku, maka aku tidak ingin melibatkanmu menjadi korban, Kau harus tahu ke depan pasti orang-orang yang sulit dihadapi akan datang, aku tidak mau kau kehilangan nyawamu demi aku. Dengan bandel Litagu berkata, Biar gampang atau susah dihadapi, pokoknya kau teman baikku, teman sedang kesulitan, masa aku tidak peduli? Kie Yamke terharu, dengan suara meninggi berkata, Tagu ada yang perlu aku tanyakan. Litagu membelalakan mata memandang kie Yamke. Kungfumu melebih coh bersaudara tidak? Litagu tidak mengerti mengapa kie Yamke bertanya begitu, Dengan bingung dia memandang kie Yamke, Lalu dengan terus terang berkata, Kungfuku yang seperti kucing kaki tiga begini, Sama sekali tidak mampu menerima satu jurus pun dari salah satu coh bersaudara itu. Kie Yamke mengangguk. Tagu maafkan aku yang bicara sembarangan, Dengan kungfumu yang seperti ini, Sama dengan membuang nyawa, Kau kira aku tega? Litagu terperanjat, Setelah dipikir-pikir betul juga Kalau dirinya memaksa menahan kie Yamke tinggal di sini itu, Hanya tenang sebentar saja, Setelah coh bersaudara datang mencari masalah, Pasti berturut-turut ada orang datang lagi, Dirinya tentu tidak akan membiarkan saja kalau dia bertarung, Akibatnya harapan hidup dirinya menjadi tipis sekali. Kie Yamke akan susah kalau aku mati, Tidak ada kebaikan untuk masalah ini, Maka dia harus membiarkan kie Yamke pergi saja. Akhirnya dengan berat hati dia berkata, Baiklah, aku merelakanmu pergi. Tapi kau harus minum puas dulu bersama kami. Kie Yamke memegang kedua tangan Litagu dengan suara terharu berkata, Baiklah, kita minum sampai sepuasnya berpegangan tangan mereka bersama masuk ke dalam rumah. Empat orang teman Litagu sudah menyiapkan makanan dan arak, Enam orang duduk mengelilingi meja dan makan dan minum sepuasnya.